Karena murid ini ceduk dengan guru, murid ini bian senior, murid ini betul-betul pinter cerdas. Barangkati mati disambangi, kalian kuhuni seh Imam Budahil Iyad itu duduk di dekat kepalanya, lungguh dicedek sirai si murid singwiskati teko ajali. Ila ja'ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'qdimun. Barangkati disambangi kepalanya, waqor asurata yasin, lalu seh Imam Budahil Iyad itu membacakan surat yasin di dekat kepalanya. Ila umum mahpun, kalau menyenangkan. Rek sindiara ini campur, jeninya jamaah, bodoh jamaah, santri berusantri. Eh, skonco sing rodo agrab, pemaneh murid. Barangkati sindiara ini nazak, biasanya kan dicedeki di wajah surat ya. Hadis sahih, khasan maupun ta'if itu banyak menerangkan fadilah keutamaan surat ya. Bacakanlah kata Nabi, orang yang mau meninggal dunia itu bacakan surat ya. Karena apa? Salah satu di antara keutamaan dan fadilahnya surat yasin. Kalau si orang mau mati itu dibacakan surat yasin. Insyaallah naik panceng tidak bintang mati. Dan lepas cepot roi, sarano gampang, turgan. Gak tahu sulit gitu loh. Lalu orang itu kadang-kadang gak salah paham. Dibacakan surat yasin itu gak boleh. Oco, oco, oco dibacakan surat yasin. Bocok nusirat tak suwe. Lihat apa nih? Salah paham. Begitu dibacakan surat yasin faqallah. Ya Ustadz. Si murid yang mau mati, mau meninggal dunia dibacakan surat yasin itu malah jawab. Saya jangan dibacakan surat ini. Jangan. Jangan dibacakan surat yasin. Jangan. Bagaimana kalau ada yang enak diwacakan surat yasin, jawab. Ini kira-kira yang ada yang banyak. Kira-kira yang ada yang berdedek. Dapurmu ditulungi, gak mati. Penuh pun. Karab kekisah akal. Nazak rodo suwe. Tak wacakan surat yasin. Tak wacakan surat yasin. Tak wacakan surat yasin. Tak wacakan surat yasin, gak milik. Ganteng tak yabat. Akhirnya menang. ganti kemudian si namanya murid yang mau mati tadi itu diajari kalimah la ilaha ilhamu ikulah pandangan kata dulur lebih tonggong, lebih konco bisrata nazak ikit nang di lingno dicatai cara mengucap kalimah la ilaha ilallah mi iftakhul jannah la ilaha ilallah mi iftakhul jannah la ilaha la ilaha ilallah la ilaha la ilaha ilallah muhammad rasulullah rasulullah maqalakul la ilaha ilallah cara bahasa menikih hei leh muridku oh tak santriku la ilaha 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 ilallah Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Dia tidak ada hubungannya saya dengan itu. Ini jenisah Imam Fuduil. Ya, tapi godek-godek. Aduh. Apa orang ini? Kamu tidak mengaruhku. Biar-biar ini saya usul. Kalau dihuru ilah 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 ilah. Saya tidak bisa. Wamadah. Dalam dihuru ilah ilah ilah. Tidak bisa. Diwacatnya surat yasin. Orang kelem. Dilalah kersaningalah. Umur orang melunduh. Wamadah. Akhirnya meninggal dunia. Mati. Barang mati. Akhirnya sahih Imam Fuduil Iyad tadi itu. Masuk ke dalam rumahnya. Si muridnya tadi itu. Wajah ala yabaki arba'ina yawman. Sahih Imam Fuduil Iyad itu. Menangis di dalam rumah. Si muridnya tadi itu. Selama empat puluhan. Guru yang zaman dulu itu. Masya Allah. Mekir. Tidak menanggolimu. Boleh. Guru SMA. Nangisi muridnya mati sampai petang puluh. Dino. Orang kiro. Orang guru SMP. Barang mati. Ditangi sampai petang puluh. Dino. Orang mungkin. Sangking mantep. Sangking. Saat ini guru. Nangkroni. Ditangi sih sampai petang puluh. Dino. Caramal ini. Apa ya. Santriku ini. Tak ulang ngaji. Mulai kitab iku. Kitab iku. Yawis khatam. Ilmu iku. Ilmu iku. Yawis tak ulang. No. Ibadah. Wiritan dikir. Yawis tak uru'i. Ilah kok mati. Keluarah kisah. Dino. Nores. Ngucap. Nolailah. Ilallah. Apa ya. Nangis. Barang nangis. Semeni ini petang puluh. Dino. Lam yakhruj minal baidi. Sangking. Sama-sama. Akeninggu. Tidak keluar dari rumah. Si murid tadi. Selama empat puluh hari. Sampai. Dituruh ni gunu bisan. Tertidurlah di suatu malam. Umma ra'ahu fin na'ami. Syah Imam Fubairul Iyatu. Terlihat di dalam tidurnya. Seakan-akan melihat dan menyaksikan si masif murid. Muridnya. Wahuwa yushabu bihi ila jahannama. Si namanya muridnya tadi itu diseret. Dimasukkan ke dalam abin raga jahannama. Barang nipi ketok. Si muridnya diuruhi kalimah la'ilaha illallah ga'iso. Diwacanau yasin orang gelem. Tiba'i mimpi ketok. Syah Imam Fudal iyat ni. Kau muridnya diseweret melepun. Rogo jahat. Jahanna. Wasiqa al-lain kafaru ila jahannama zumara. wasiqan lahina kafaru ila jahannama zumara wasiqanan bakal dan kiring soba'al ladhina wang akeh kafaru bang bodoh kafir ila jahannama dikirim masuk raka jahannam zumara dengan berbondong buar barang ketak murid dikirim lepun rokok jahannam fakulah dalam mimpinya itu seakan-akan berdialuh tanya jawab ditakoni biayu say inna za'allahu ma'rifa ta'ankah cara bahasa mereka kenapa kamu itu lho eh muridku sandriku laku ajarkan ngaji ilmu berbagai ilmu kepada kamu kok mati-matimu dicabut imanmu itu gimana eh kan kok mati gak ngawai imanku lho po sebab barang begitu itu ditakoni kayak begitu itu padahal kamu itu orang yang muridku terpandai dari murid yang lain lainnya wakunta a'illama talamidhati ini jadi ini kok ini lakuin berpusing paling pinter sih kok bisa sih mati kok gak ngawai iman sebab saya mati itu tidak membawa iman sebab saya melakukan tiga macam perkara apa tiga macam perkara tadi itu awaluhah bin nami mati saya itu jadi orang suka adu domba guloh ini kibian terus terang mawon senangannya ada lomong ngomongi kono takdol kini ngomongi kono takdol kono ora podol nek bahasa ni wong wiki ombak cucuan tujuan kulo ngomong kono ngomong kini cek gegeran cek gak cocok cek musungan kulo ini kulihan getun ahli adu-adu sabab kulo mati gak ngawai iman nah terus yang namanya mengadu domba sindaran tukang adu-adu itu di hadis lain disebut zul wajahain punya dua muka orang yang suka adu-adu hadisnya tidak akan masuk surga orang yang suka adu-adu 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 itu gak bisa melebuh suar na'udzubillah zaman dunia sampai sekarang ini penuh dengan adu-adu 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 saya ucapkan pada orang lain berbeda dengan apa yang dia ucapkan bagus pokok tukang ngeli omong ini tukang memutar balik daripada ucap ucapkan orang tahu ada bahasa ini orang wartawan di pelintir lalu yang kedua waktani bilhasadi saya itu dulu hidup itu senengah ini terengki hasud temen di sana ini orang tahu saya bisa bangun semua arti badutuk ada ada saya bisa tukuk kendaraan arti berbeda ada saya bisa berbeda arti ini orang rito saya itu dulu khasut pada orang katanya hadinya kebagusan kebagusan kata dibakar seakan-akan dibakar dengan hasil lalu yang ketiga saya dulu kena penyakit saya datang ke seorang dukun dukun adu-adu barang singrukun lewis rukun matudwi dukun mbah dukun cara ini mbah dukun saya tanya tentang pengobatan apa obat yang saya deritai ini saya tanya penyakit di seorang dukun takkan mbah uang ini di luar ini asam murat ini obat 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 minum minumlah minuman keras setiap tahun satu gelas dukun ku celuk jadi mbah dukun ku celuk di sekepin waras ku dungung minuman kerasi ku sabentah ini satu gelas ini obat ini obat ini obat ini obat dukun sangking percoyon yang malibukun jari dukun faillam taffal tabeqah bikal illadu kalau kamu tidak mau minuman keras setiap tahun kamu sakitmu itu akan langgan pada diri diri oh nekkun kata gak mumbi minuman keras loromu pewancet gak iso wah barang begitu faquntu ashrubuhu saya saya menurut nasihatnya mbah dukun itu saya tiap tahun selalu minum minuman keras oh dadi ngunu ta'wam ya ikulah sindadi sahabat isu'ul khotimah ya itulah penyebabnya orang mati tidak membawai mantelung macam berkoroh itulah kalau kita jadikan pelajaran yang pertama suka adu doma yang kedua khasut yang ketiga senang minum minuman khomer minuman keras yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala padahal yang namanya khomer minuman keras tegas Allah melarang dalam Al-Qur Al-Quran keras awal lagi wal ma'isiru judi wal ansabu mengadu nasib wal ma'isiru jauhilah hal itu agar kamu termasuk orang yang terut itu tegas larangan ini khusus khusus Allah tak tak nurut batuk dukun dukun go celuk ditiru akhirnya tak disabak mati ini kan dengan yang hei ee na'udhu dh lamin dan muka muka kul abad nasib tibari wana um barukah lezukini barukah dalam muka muka tibari ahli khus bel khatima amin Ya Rabbah Al-Alimin.